Kata Allah di dalam Al-Quran, bukan kata saya, kata Allah di dalam Al-Quran, fa'in tabu, ingat kata-kata in dengan in, idha, kalau in apa? Bisa terjadi, bisa enggak, kalau idha, pasti terjadi. Maka kata Allah bilang gini, fa'in, jika seandainya. Jika seandainya. Ada orang di antara kalian yang bertaubat, yang menegakkan sholat, masih STW dia, masih maut dia aja STW. Hazan berkumandang masih bergerak dia, masih bergeser kakinya. Wa'atuzakah maut dia berbagi, fa'ikhwanuk fitid. Maka dia itulah saudaramu seiman. Saudara seagama itu maksudnya saudara seiman. Itulah diambil kata-kata SS itu. Saudara seiman itu diambil dari surat ini. Maka saya bilang panggilan tadi, bang jangan lupa konsep dasar dari saudara seiman, teman-teman kita yang mu'alap-mu'alap itu adalah kualitas. Kakak-kakak, abang-abang yang baik, mumpung nyambuk, saya selalu pesan kalau ada yang masuk Islam atau kembali kepada Islam lebih tepatnya. Pesan saya satu, saya bilang, kalau mau lihat Islam, apa? Jangan lihat orangnya. Siapa yang, ada yang saudara seiman sini? Yang muslim, syahadat kemarin? Muslim baru syahadat atau sudah? Pesan, hari. Hari. Yang mu'alap-mu'alap, teman-teman yang baru-baru masuk Islam, saran saya untuk jangan lihat Islam dari orangnya. Tolong sampaikan ini, Bang Ilham. Kali-kali, Bang. Potong video saya ini, bilang sama kawan-kawan. Kalau mau lihat Islam, jangan lihat orangnya. Karena orang Islam belum tentu menerapkan nilai-nilai Islam. Tapi kalau mau lihat Islam, lihat dari mana? Lihat kitab suci. Lihat Qur'annya. Tanya. Bagaimana sih Qur'an itu mengatur kehidupan manusia? Jadi yang salah itu bukan Islamnya, tapi muslimnya. Makanya sampai ulama, kita pernah bilang gini, Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Agama Islam itu terhijab. Semua keindahannya, gara-gara oknum orang Islam sendiri. Saya ulang sekali lagi. Ini penting betul. Antum pahamin cara memikir. Tolong catat besar-besar. Kalau mau lihat Islam, apa? Jangan lihat orangnya. Kalau mau lihat Islam, lihat apa? Kitab suci. Inilah Islam yang sesungguhnya. Kalau mau lihat Islam itu di sini. Kan tidak pernah berubah, bos. Kalau person, manusianya, itu bisa saja dia adalah part of Islam. Bagian kecil dari Islam. Jadi antum, kalau mau melihat Islam, jangan lihat orang. Lihat Quran. Yang salah itu orangnya, bukan Islamnya. Nah, hari ini teman-teman, saya nonton banyak video-video, beberapa video-video itu. Sekarang kan YouTube channel sudah terbuka lebar. Betul nggak? Orang sudah beralih dari nonton TV ke nonton YouTube, dari handphone, dan seterusnya. Lalu teman-teman, orang-orang yang nggak ngerti Islam, atau nebak-nebak Islam, nengok Islam dari jauh, berkomentar, bicara, diskusi, ngobrol, apa sih istilahnya, podcast. Ya kan? Tentang Islam. Padahal dia sendiri nggak ngerti Islam. Dia ambil salah satu kejadian, oknum, akhirnya jadi seolah-olah Islam itu, padahal ini teman-teman, 6.236 pasal di sini nih. Belum tentu kebahas. Begitu kita bongkarkan Quran. Saya kalau ketemu-ketemu yang gitu, kalau misalnya pas ketemu, saya langsung suruh buka. Nih bang, tengok Quran-nya. Oh, Quran-nya gini Ustaz ya? Tapi kok yang saya pernah dengar? Abang dengar orang atau dengar Quran? Lebih percaya yang mana? Langsung merontok dia. Nah itulah pentingnya kembali kepada. Jangan pernah untuk melihat Islam dari orang. Maka abang-abang yang sudah masuk Islam, sudah bersyahadat, kakak-kakak yang sudah bersyahadat, atau yang hari ini lahirnya memang sudah Islam, kalau mau lihat Islam, jangan lihat orang. Nih ayatnya. Orang kembali kepada Islam itu 6 rat, apa? 3 barometernya tadi, saya bilang. Taubat, sholat, zakat. Apa? Taubat, sholat, zakat. Nah kalau dia muslim tapi tidak taubat, berarti yang salah orangnya atau Islamnya? Dia muslim tapi kok tidak tegak sholatnya? Berarti dia? Bukan Islam. Oh dia pakai gamis kok, tapi tidak sholat. Loh, Abu Jahal pakai gamis, besar Arab lagi dari kecil. Kita baru bisa afwan-afwan ya. Afwan, jezakallah kan? Iya. Itu Abu Jahal dari kecil. Bahasa Arab. Oh dia pakai jilbab tapi ngefap juga teman saya. Boleh-boleh aja lah. Loh. Yang salah itu jilbabnya? Atau personnya? Person. Hati-hati kita mengeneralisir. Memang di negara ini, di sini kita ketemu banyak, mayoritas beragama Islam. Tapi apakah sudah menerapkan nilai-nilai Islam? Ayo jawab. Hantu jawab. Apakah sudah menerapkan nilai-nilai Islam? Tidak. Orang baca Qurannya sebagian besar tak bisa baca Qurannya. Fakta gak? Kenapa muncul stereotype? Propaganda, statement-statement. Alah, ngapain gue benjilbab. Yang benjilbab aja ngambil suami orang kok. Tuh. Padahal ok. Yang jenggot-jenggot gitu aja banyak nipu juga kok. Minjau-minjau gue gak balik-balik. Jenggot jadi salah. Bagaimana teman-teman? Ini PR kita besar, PR kita panjang. Itu anak munzalan ya? Kok gitu sih anak munzalan? Habis. Mana dia mau tau itu SPA, SPAK? Terus apa gitu? SPM. Mana orang tau? Atau itu cuma jamaah biasa? Nah, teman-teman semua. Fa'ikhwa nukum fiddin ini adalah orang-orang yang harus pegang kuat-kuat. Siapa dia? Oh, dia taubat. Pengen perbaiki diri. Nampak gelagatnya tuh. Ciri-ciri dia yang perbaiki diri apa? Ya tadi. Dia tegak sholatnya. Dia. Bayar zakatnya. Bayar zakat. Terima kasih.